Merah ya Om ya? Red ya? Merah nyala kayak barang Aduh, ini barang-barang jarang nih Om Yaga, kita ketemu lagi nih Om ya Seperti biasa, kita mau update untuk koleksi permata terbarunya nih Om ya Dan di sini ada yang unik-unik jenisnya Unik-unik, lumayan Origin-nya juga ada yang unik juga ya Om ya Kita langsung lihat batunya ya Om ya Iya Om, silakan Om Kita lihat ke baris pertama nih Om ya Nah, di sini ada yang unik Dari warnanya nih ada yang hijau, ada yang visualnya hijau kekuningan Tapi katanya jenisnya garnet nih Om ya Iya, varian garnet ya Om ya Jadi banyak jenis-jenis garnet apalagi di khususan untuk yang warna hijau Yang terkenal ada dermantoid, cuma saya nggak punya sampelnya Ada saforite, ada lagi nih saya punya mali garnet Om Nah, mali garnet? Iya Oke Nah, mali itu berarti nama negara ya? Nama negaranya disematkan buat batu yang dari daerah Mali Oke, kebetulan garnet ya Om Ya, garnet ini ya Rencana Om untuk yang Mali garnet masing-masing buka berapa Om harganya? Itu di angka 2 juta aja 2 juta rupiah? Oke Sesuai ya Om ya? Sesuai Karena batu jarang juga ya Om ya? Batu jarang ya Kemungkinan ya hanya berapa orang doang sih yang punya Oke Kita lihat satu-satu ya Om ya Kita ke batu permata yang pertama Iya Om Yaitu jenis garnet dari Mali ya Om ya? Dari Mali dengan nama Mali garnet ya Warna juga masih hijau ya Om ya? Sama hampir visual ya? Betul Saya pribadi pun hampir nggak bisa membedain dong Terang nih Tidak mati Tidak gelap Cakep ya Om ya? Natural Mali garnet sama warna hijau antritip Origin Mali 1,06 krat Berbeda sedikit aja Harga masih sama 2 juta rupiah 2 juta rupiah Ke Mali garnet yang ketiga Iya Om Nah, kalau ini saya lihat visualnya ada kayak yellowish ya Om ya? Iya, yellowish Cuman tetap aja apa Unsur greennya lebih mendominasi ya Mungkinan diambilnya ya warna dominannya ya Iya, jadi warnanya akhirnya terang nih kalau ini nih Terang? Masih ada yellowish-nya Betul Oke Natural Mali garnet antritip Origin Mali Yang ini 1,62 krat Iya Pilihan batu Mali garnet di 1,6 krat Dan harga masih 2 juta ya Om ya? Masih 2 juta Om Kita lanjut ke pilihan batu Mali garnet Yang keempat Dengan warna sama ya Om ya ini? Iya Hijau dominan dengan ya sedikit kuning juga Oke, ini model ikatan peraknya bagus nih Bagus Cakep Batunya ya pastinya kristal Luster hidup Natural Mali garnet Warna hijau antritip Origin Mali yang ini 1,5 krat 1,5 krat Pilihan Mali garnet di 1,5 krat Di harga masih sama 2 juta rupiah Iya Ke garnet hijau yang kedua nih Om Iya Om Di sini ada 2 Nah, kalau ini jenisnya? Itu Savorite Savorite Iya, dan originnya pun beda Ini pengetahuan saya mudah-mudahan bermanfaatnya buat teman-teman Jadi Mali garnet ya Tambangnya di Mali gitu loh Di Mali, oke Kalau Savorite dia di Tanzania Nah, kenapa disematkan nama Savorite? Dia nama Taman Nasional teman-teman gitu Perbedaannya di originnya aja sih teman-teman Dan tambangnya aja Om ya Iya, betul om Nah, rencana masing-masing berapa nih Om Buka? Yang itu 1,5 juta aja 1,5 juta? Iya Untuk Savorite Garnet Oke, kita ke batu permata Yang ini masih garnet hijau Iya, betul Tapi jenisnya Savorite namanya Om Savorite Berasal dari Tanzania Tanzania origin Oke, batunya kristal nih Hijaunya bagus ya Om ya? Kristalnya bagus Ring perak Natural Savorite Garnet Yang ini 1,13 krat Tanzania warna hijau Dan harganya hanya 1,5 juta Om 1,5 juta Oke, silahkan teman-teman Savorite yang pertama Di 1 kratan harga 1,5 juta aja Kita lanjut ke Savorite yang kedua Dengan warna hijaunya lebih ini Om ya Iya Lebih solid Plasternya hidup Warna tidak mati terang Natural Savorite Garnet Yang ini 1,30 krat Iya Masih antriti Tanzania Bang, bang Silahkan teman-teman tinggal dipilih aja Iya, betul Yang ini 1,3 krat Dan harga masih 1,5 juta rupiah 1,5 juta Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua Iya Nah, ini juga permata yang agak lumayan jarang juga Jarang, saya bilang Karena saya ngeliat ini variasi warnanya beda-beda Nah, apalagi ini Alhamdulillah warnanya komplit Oke Buat tayangan Jenisnya nih Om? Itu batu jenisnya Spinel Spinel? Oke Origin mana dong? Originnya Burma Sebenarnya dia ada deposit lainnya Oke Iya, namanya batu gitu Gak mungkin satu daerah Benar Yang lebih bagus, bukannya lebih bagus ya Lebih terkenal Burma Burma ya? Cuma di Sri Lanka ada Si Spinel Tanzania Oke Pokoknya di Afrika ada beberapa negara yang menghasilkan si Spinel ini Cuma ini dari Burma ya Om ya? Burma ya? Oke Dan ini warnanya macam-macam? Macam-macam Oke, kita lihat batunya satu-satu ya Om ya? Iya, silahkan Om Oke, kita lihat ke batu permata Jadi ini Spinel Iya Burma Burma Nah ini kalau visual merah ya Om ya? Merah nyala kayak barang Oke Aduh, ini barang-barang jarang nih Cakep nih, size kantoran Natural Red Spinel Beratnya 1,10 krat Color Pinky Shred Untreated Myanmar Burma Iya Om Oke, harganya berapa nih Om Red Spinel? Itu 2 juta aja 2 juta rupiah? Oke 2 juta aja Barang jarang nih Spinel Burma Warna Red lagi Om ya? Di harga hanya 2 juta nih Om? 2 juta jauh Oke Kita lanjut ke Spinel kedua Nah, ini warnanya visual sebenarnya merah Cuma ini ada aksen warna apa nih Om? Orange ya? Lebih dominant Jadi yang tadi lebih besar ke merahnya Oke Kan dilihat seberapa besar intense warnanya Betul Yang kalau ini dia lebih ke orange dominannya yang tadi red gitu Oke Kenapa? Dimenamakan Red Spinel Orange Spinel ya? Oke Balik lagi ke warnanya Jadi ini masuknya orange ya Om? Tapi, waduh ini bagus juga ya Om ya? Jarang juga nih kayaknya nih Jarang Ini beda ya Natural Orange Spinel Orange Spinel 0,97 dan warnanya iya nih Redis Orange ya Jadi orange Ada aksen merah sedikit Untreated Burma juga Burma Oke, harganya Om? Itu sambil aja deh 2 juta 2 juta rupiah? Oke Silahkan teman-teman Barang jarang lagi nih Orange Spinel Burma 0,9 kerat Harga masih sama ya Om ya? 2 juta rupiah 2 juta rupiah Kita lanjut Om Iya Nah, ini ketemu lagi nih Spinel warna susah nih Biru Biru tapi ini bingung nih Ada aksen warna apa nih Om? Ada aksen sedikit hijau ya Om ya Hijau ya? Oke Cuma itu birunya kalau kita bilang ya Biru metallic ya Om Biru metallic ya? Oke Silahkan teman-teman Masih Spinel Burma juga ya Om ya? Iya Om Wah, dengan warna yang berbeda nih Biru Natural Blue Spinel Blue Spinel Dengan warna Greenish Blue Biru sedikit hijau 1,03 kerat Masih untreated Burma Oke, harganya nih Om Itu samain aja nih 2 juta rupiah 2 juta juga? Oke Silahkan teman-teman Lagi ada koleksi banyak nih Burma berbagai warna ya Om ya Yang ini Blue Spinel Warna Greenish Blue 1 keratan Harga sama 2 juta rupiah 2 juta rupiah Waduh Nah, ini nih Crystal lasternya Kaca banget nih Semuanya nih ya Di jenis varian Spinelnya Kaca-kaca Kaca-kaca semua Aduh, barang jarang Nah, ini beda lagi ya Om ya? Beda Warna apa nih Om? Itu warnanya grey Abu-abu Cuma abu-abunya dia Benar-benar yang nyalah ya? Iya, benar Abu-abunya bukan yang Abu-abu biasanya kan Kalau di syafir gitu Abu-abunya ngedop Ngedop, iya Ini Aduh, beling nih Kaca banget Cakep Natural Grey Spinel Masih 1 keratan ya Om ya? 1,15 Warna abu-abu Untreated Burma juga Oke Berapa nih Om Grey Spinel? Sama ini Sama juga 2 juta 2 juta ya Oke, waduh Silahkan teman-teman Collector Spinel nih Borole semuanya nih Warnanya beda-beda ya? Warnanya beda-beda Karena warna beda-beda Harganya juga masih sama yang ini Grey Spinel Abu-abu 2 juta juga ya Om ya? 2 juta Oke, kita lanjut ke Spinel yang terakhir Dan ketemu lagi warna beda lagi Om Masuknya apa nih Om? Itu Violet Violet lagi? Oke Pastinya Burma juga Burma, bener Dan kualitasnya bisa lihat nih Waduh, kristal ya Om ya? Ya, pokoknya Alhamdulillah dapat terjaki Ya, silahkan teman-teman Bagus-bagus kualitasnya Spinel lagi Dengan warna beda lagi Violet ya Om ya? Violet Oke, natural Violet Spinel Masih 1 keratan 1,17 Warna Violet Untreated Burma Oke, harganya nih Om? 2 juta 2 juta Oke Jadi silahkan teman-teman Tinggal pilih aja Ini yang Violet Tadi ada yang Orange Orange Abu-abu Biru Merah Masing-masing 2 juta 2 juta Nah, sekarang ke permata berbeda nih Dengan warna biru Cakep nih birunya Biru-biru tua Royal Blue Saphir ya, bukom Origin Sri Lanka Dengan treatmentnya Heat Only Heat Only Oke, silahkan teman-teman Ada lagi permata Blue Saphir Srilanka Sais-sais kantoran ya Om ya? Oke, dengan warna biru yang bagus Oke, natural Blue Saphir 1,2 kerat Warna biru Sim to Royal Blue ya Om ya? Iya, Royal Blue Heat Only Srilanka Oke, untuk harganya nih Om? Itu 2,5 juta 2,5 juta rupiah Oke, silahkan teman-teman Batu Blue Saphir Treatment Heat Only Ceylon Dengan berat 1,20 kerat Warna Sim to Royal Blue Di harga hanya 2,5 juta rupiah Ke permata warna biru lagi Iya Oke, nah ini masih sama ya Om ya? Sama Oke Cuman bedanya Ini gak masuk Royal aja Oke Tapi ini birunya cakep nih Terang Oke, natural Blue Saphir Warna biru Yang ini 2 kerat Pas Heat Only Srilanka Oke, 2 keratan berapa nih Om? Itu 3 juta aja 3 juta rupiah? Iya, 3 juta rupiah Silahkan teman-teman Blue Saphir 2 keratan Heat Only Srilanka Di harga hanya 3 juta rupiah 3 juta rupiah Permata berikutnya Waduh Ini warnanya bagus nih Bagus Cerah Pinky's rednya Dan ini kristal ya Om ya? Kristal Udah gitu No heat No heat ya? Oke, jenisnya dulu nih Om? Itu jenisnya Ruby Oke Ruby dari daerah Madagaskar Madagaskar Gak masalah kita kesambilinan origin Bener-bener Ini batuk yang clarity-nya bagau Seakan bersih no heat No heat ya? Oke Jadi bisa dilihat teman-teman Kristal nih Padahal no heat Madagaskar ya Om ya? Madagaskar Natural Ruby Beratnya 0,93 Kerat ya NH ya? Iya Origin Madagaskar Warna pinkies red Oke Harganya nih Om? Murah aja itu saya kasih 1,7 juta 1,7 juta? Iya Oke Silahkan teman-teman bisa dilihat nih Di kamera nih Bener-bener kristal Kristal nyala Pinkies red yang nyala Bener Ruby Madagaskar Tanpa treatment Tanpa treatment 1,7 juta? 1,7 juta Oke Permata selanjutnya Dan ini masih temannya Om ya? Iya Nah bisa dilihat nih Cakep nih kristal Pinkies red yang nyala juga Oke Treatment ini Om? Sama no heat No heat ya? Madagaskar juga? Madagaskar Sama Cuman beda karat aja Om Silahkan teman-teman Ini ruby loh ini Bukan yang batu safir atau apa Iya ruby Warnanya pinkies red Iya kristal nyala Dan ini tanpa treatment Tanpa treatment Oke Natural ruby Yang ini berat sedikit 1,12 kerat Pinkies red NH no heat Madagaskar Oke Yang satu keratan berapa nih Om? Satu keratan dikasih 2 juta aja 2 juta pas Oke Silahkan teman-teman Ruby ini size kantoran Tanpa treatment Madagaskar Satu keratan Di harga 2 juta rupiah 2 juta rupiah Kita lanjut Om Ke permata selanjutnya Waduh Nah ini Om lagi punya Lagi nih Iya punya satu Cakep nih Kecubung Dan ini bisa dilihat Cuttingnya custom ya Om ya? Custom cut Oke Warna ungunya juga Cerah nih Tidak mati ya Om ya? Oke Yang ini dari mana nih Om? Itu Sebenarnya saya belinya sama kayak kemarin Buah Cuman ya Barik lagi Kalau origin Nggak bisa Banget Pasti Kalau batu-batu Apalagi batu jenis quartz ya Teman-teman Ya ini mah Origin-nya Brazil Brazil Kalau ini memangnya Brazil Yang penting cari batu ya Om ya? Iya cari batu betul Om Waduh Ini bagus banget nih Bisa dilihat nih Custom-nya Warna ungunya Tua Tapi tidak mati Ini Tidak mati Natural amethyst quartz Beratnya 9,2 krat Undetectable Brazil ya Om ya? Oke Harganya nih Om? Murah aja Satu setengah juta Satu setengah juta? Satu setengah juta Sudah dapet Batu 9 krat? Oke Silahkan teman-teman Natural amethyst Kecubung Brazil 9 krat Di harga hanya Satu setengah juta rupiah Satu setengah juta rupiah Kita lanjut Om Waduh Nah ini saya ketemu Warna yang soft nih Warna-nya Meja lebar ya Om ya? Mejanya lebar Oke Batunya dulu nih Om? Batunya sapir Saphir Oke Saphir gede Iya gede itu Dari mana nih Om? Itu Sri Lanka Ini warna apa sebenarnya Om? Warnanya lucu ya Greenish Blue ya? Oke Jadi biru Ada sedikit kehijauan ya Om ya? Iya Oke Ada batu saphir Betul Dengan warna greenish blue Ini tanpa treatment ya Om ya? Tanpa treatment Oke Meja lebar nih bisa dilihat nih Natural blue saphir Nah Tapi warnanya disini Light greenish blue ya Om ya? Betul Biru dengan aksen hijau muda Sembilan keratan Sembilan keratan Sri Lanka salon No treatment Oke Sembilan keratan Berapa nih Om? Itu Saya kasih murah aja 4 juta 4 juta rupiah 9 keratan 4 juta loh Silahkan teman-teman Batu blue saphir Dengan warna Light greenish blue Sembilan keratan Sri Lanka pastinya Tanpa treatment 4 juta rupiah 4 juta Oke kita lanjut Om Waduh ini warnanya nih Bara-bara nih Om Iya bener banget Merah banget Lasternya warnanya mencolok Oke Jenisnya dulu nih Om Biasa Orange saphir Orange saphir Emang dia Kalau di memo CGL Diklarifikasikannya Color is paparaca Seperti paparaca Seperti paparaca Treatment ya Om? Treatmentnya berylium Seperti biasa ya Iya Kalau heat Dia masukin Ada paparaca Betul Oke Jadi ini Pinkish orange saphir Dengan warna Barah ya Om Bener-bener Cakep nih Keratnya juga Lumayan besar Natural Pinkish orange saphir Beratnya 6,06 kerat Warna pinkish orange Heat berylium Origin Tanzania Warna seperti Paparaca Oke 6 keratan Berapa nih Om? Itu 3 juta aja 3 juta rupiah Silahkan teman-teman Yang belum punya nih Pinkish orange saphir Dengan warna Barah nih Seperti paparaca Heat berylium 6 keratan 6 kerat Di harga Hanya 3 juta 3 juta Oke Silahkan nih teman-teman Kita lanjut Om Nah Ini ke permata Kalau salah tebak Ini dikiranya ruby lagi Iya Oke Batunya nih Om? Batunya sama Oh sama Orej safir Tanzania sama Berylium juga Nah Kalau yang ini Warna seperti apa nih Om? Itu warnanya Warna salmon Om Oke Kategori yang bisa disebut Layak disebut Paparaca Ya ada banyak ya Betul Ada yang SOP Awalnya sih Pinkish orange Kayak seperti lotus Atau teratai Betul Nah Sini-sini Regulasi pasti berubah Berubah ya Lebar Biasanya ya kan Dan treatment-treatmentnya juga Ada yang menerima treatment Berylium Sebagai paparaca Betul Di labnya ini Ditulis warnanya Warnanya seperti paparaca Warnanya sama paparaca Jadi silahkan teman-teman Pilihan pinkish orange safir Dengan warna seperti paparaca Tapi ini yang seperti Warna Ikan salmon Iya warna ikan salmon Tadi kan baru rokok Betul Natural Pinkish orange safir Yang ini 2,86 kerat Warna pinkish orange Treatment heat berylum Tanzania Oke Berapa nih Om Kalau yang ini Yang sama yang lagi 3 juta Sama ya Oke 3 juta rupiah Oke Silahkan teman-teman Pilihan untuk Pinkish orange safir Yang ini 2,8 kerat Masih heat berylium Tanzania Warna seperti paparaca Warna seperti Harga masih sama 3 juta rupiah 3 juta rupiah Iya Om Permatian terakhir Wah Ini ada yang besar lonjong Dengan warna Hijau cerah nih Om ya Hijau cerah Bener-bener hijau Dan badan kristal nih Badan kristal Inklusi ya Wajar ya Betul Namanya emerald Cuman ini Balik lagi Ya kan Claritinya bagus Colournya bagus Karatnya ideal Iya Oke Columbia pastinya Columbia betul Nah treatmentnya apa nih Om Treatmentnya minor Oiling Minor Oiling Oke Jadi pilihan untuk Jumbrut Columbia CE minor Dengan yang materialnya bisa lihat sendiri Cakep Hijaunya cerah Kristal badannya Natural emerald berry Beratnya 4,4 kerat Warna hijau CE minor Columbia Oke 4 keratan berapa nih Om 7 juta aja 7 juta Oke Sesuai ya Om Sesuai banget Betul Ini batu Batu kualitas ya Om Bener Silahkan teman-teman Bisa dilihat nih Cakep nih barangnya Besar juga 4,4 kerat CE minor Jumbrut Columbia Di harga Hanya 7 juta rupiah Oke Om Seperti biasa Untung harga-harga Gimana nih Om Ginego ini dikit-dikit aja Masih bisa dinego Masih bisa dinego Oke Dan teman-teman Kalau mau nanya Lebih detail Bisa ke mana nih Om Boleh ke toko saya Atau ke Whatsapp saya Atau DM Instagram aja Oke Jadi silahkan teman-teman Mungkin dari saya cukup sekian dulu Iya Om Terima kasih atas waktunya Kapan-kapan kita ketemu lagi Om Iya Om Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya